Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bertemu kembali bersama channel Pursanti Channel yang berisi tentang hiburan tip dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel Pursanti Dan bagi yang belum mengikuti ataupun belum berteman Silahkan berteman ya teman-teman Silahkan karena di dalam channel kami ini berisi hiburan, tip dan tutorial Untuk tipnya seputar keyboard ya teman-teman ya Masalah keyboard untuk PA300, PA50, PA600, PA700 serta PA diatasnya Cuma untuk sementara saya membuat tutorial ini memakai PA600 Oke teman-teman Kita langsung saja ya pada Intinya Nah sebelum kita mulai tutorialnya Saya sedikit akan menjelaskan tentang set ya teman-teman ya Nah mungkin teman-teman tahu Set yang 2019 itu Tidak ada langgam ya teman-teman ya Ada juga Maaf kurang Begitu pas langgamnya ini ya teman-teman ya Nah Dan ini adalah proses Dari awal ya teman-teman Saya juga ingin mencoba ini ya Bereksperimen Bereksperimen ya teman-teman ya Akan mengganti Langgam Atau menggabungkan set ini ya teman-teman ya Biar ada langgamnya Biar kita tidak gunakan di set Dan ini adalah set 2019 Ya Setnya Dan saya akan menggabungkan dengan langgam jawa Ataupun silendro Nah karena ini Disini ini Kurang lengkap ya teman-teman ya Jawanya Jadi nanti saya akan menghapus Nah Oke Kita langsung saja ya Untuk pertama-tama Kita hapus Ini dulu ya teman-teman ya Kita hapus setnya ini ya Ini kan Masih ada sampel Silahkan ikuti ya teman-teman Ini adalah proses Awal penggabungan Dari Pertama sampai nanti Sampai Jadi ya teman-teman ya Oke Kita tekan sound Terus record ya teman-teman ya Oke Nah kita hapus All Yang paling bawah Hapus Ini untuk menghapus keseluruhan Sample yang Kita keluar Yang ada Di dalam keyboard ya teman-teman ya Nah sekarang kita cek Oke Semuanya sudah terhapus Dan Untuk Teman-teman biar yakin Nah Kita Tekan info sampling Nah Ya Oke teman-teman Sample Sample Drumnya Multi sampelnya Sudah kosong semua Oke Sekarang kita proses Prosesnya kita Pertama Kita Ambil Set yang Ada langgamnya ya teman-teman ya Nah Untuk teman-teman yang Ada set langgam Silahkan cari Dari set lain ya ini teman-teman ya Kita cari dulu Nah Ini Saya Meletakkan Musik langga Apa Campur sarinya ini Di Set ini ya teman-teman ya Kita open Ya Oke Kita Cari dulu Steelnya ya teman-teman ya Kita cari dulu Steelnya Gimana Gimana Nah ini Nah ini ada ya teman-teman ya Ada silendro Silendro jahipong Pelok Nah Kita coba Satu dulu ya teman-teman ya Kita masuk Makin Set peloknya Nah Dia ada di Posisi Ini ya teman-teman ya Posisi Yang udah ada steelnya Di posisi yang Sudah ada steelnya Nah kita pilih Ya teman-teman ya Nah Sekarang Kita akan memilihnya Adalah kayak gini ya teman-teman ya Biar nanti Biar gak Gak ini Gak salah loading Biar gak salah loading Kita kembali dulu ya teman-teman ya Kita cari Yang di user tadi Nah ini Kita pindahkan Copy paste Pindahkan ya teman-teman ya Nah disini aja kita pindahkan Oke Kalau sudah Kita exit Kita kembali lagi Nah kita loading Nah Ini bisa kita timpah ya teman-teman ya Kita timpah Karena nanti ini alasannya adalah Kalau Posisi kita Melod itu Posisinya ada Di Layar ini Sudah ada Steelnya Kita Pindahin Steel ini ya teman-teman ya Gunanya adalah Untuk Nanti Menyinkronkan Gendang Ataupun Drumnya ya Kalau nanti kita pindah Kesini Yang pelok tadi Nanti kita susah ya teman-teman ya Oke Langsung aja kita Yes Kita santai aja ya teman-teman ya Nah Oke Nah ini sudah Dan posisinya Sekarang Nah Nah Posisinya sangat Belum jadi Bener ya teman-teman ya Oke Nah ini memang dari 0 Kita Kita tekan Ya teman-teman ya Kita tekan mixer Nah ini Track Nah Nah ini empat ya teman-teman Oke Kita Pilih dulu yang Perkusi ya teman-teman ya Perkusi Kita tekan Nah Coba kita lihat Di perkusi user 2 Nomor 13 Kita cari ya teman-teman ya Gendangnya ya Perkusinya User 2 Nomor 13 Oke Kita cari Kita close Kita cari Dishon ya Ya teman-teman ya Ingat ya Yang set langgam ya Open Nah ini user 2 Ingat Kalau tadi Awalnya user 2 Kita Carinya di user 2 Ya teman-teman ya Nah tadi nomor berapa tadi ya Maaf Diulang lagi Nomor 13 Ya teman-teman ya Oke ini user 2 Nah kita cari Coba ini Kita load Lepukkan Coba kita Cocokkan ya teman-teman ya Nah Ini ya teman-teman ya Ini ketemu Basis user 2 Ini Seragen BK Oke Kita load Nah ini membutuhkan Waktu lumayan ya teman-teman ya Membutuhkan Pokoknya untuk teman-teman Silahkan Dilihat ya Videonya ya Caranya untuk Memindahkan Supaya tidak gagal Paham Untuk teman-teman Nah ini proses Masih proses Nah Sudah ya teman-teman ya Oke Coba kita Coba Nah Kita Oke Oh maaf Tadi ada kesalahan Nah maaf ya teman-teman ya Ini seharusnya Langgamnya itu Di Disini ya teman-teman ya Kita pindah saja Oke Copy paste Nah Yang Ini kita hapus Oke Nah Ini ya teman-teman ya Nah Sudah Jadi coba kita Tekan ini ya teman-teman Variasi Masih Oke Nah Sekarang kita Masukkan Drumnya ya teman-teman ya Nah ini di User DK Nomor 8 Ingat teman-teman ya Kita harus Pasin User DK Nomor 8 Nah ini Oke Kita cari ya Di user DK Kita close lagi Nah ini Coba Coba ini Bukan Bukan Teman-teman silahkan Ini ya teman-teman Nah ini kayaknya ya Ini udah dapat Tunjuknya Drum Langgam Nah bukan Nah Oke Nah ini teman-teman ya User DK Nomor 8 Ya Oke Langsung kita Oke ya teman-teman ya Kita tunggu lagi Nah Sudah komplit Nah Coba kita coba Nah Di posisi drumnya Sudah Nongol ya Sudah tertera Sudah timbul Drum Langgam Coba kita Kita matiin aja ini Oke Oke Sudah cari ya teman-teman ya Nah Selanjutnya Kita cari Bass Nah Ini dia Bassnya ini ya teman-teman ya Nah Kalau seandainya disini Nah Posisi bass Di Dalam Keyboardnya Ada voice Trompet Ataupun melodi Nanti Bisa dipindah ya Bassnya ya teman-teman ya Oke Coba kita cari Ini Posisinya dimana ini User 1 Nomor 4 ya teman-teman ya Ingat disini ya Trompet rias User 1 Nomor 4 Ya Oke Kita cari User 1 Nomor 4 Nah kita cari Coba bassnya Nah ini bass langgam ini Coba Bass enggak dia Oh Enggak Ini Nah Ini ya teman-teman ya Sudah ketemu Nah Ini posisinya Andainya voice ini Trompet ini Terpakai ya Untuk teman-teman ya Kita pindah saja ya teman-teman ya Kita cari ruang yang kosong Nah Sebentar Kita cari ruang yang kosong Nah Kalau andainya nanti ada Mana ya ini ya Ruangannya Dimana ini Bentar ya teman-teman ya Kita cari yang Tidak terpakai Nah Kayaknya ini ya teman-teman ya Ya itu Nanti kalau di Hibatnya teman-teman Ada yang kosong Silahkan di Pindah saja ya Dan andainya Nanti bassnya Pas yang empati Itu lebih bagus Langsung kita load saja Nah kita pindahkan Yang disini saja Menurut contoh ya teman-teman ya Oke Kita oke Nah Nah ini posisinya Masih di trompet ya teman-teman Karena tadi bassnya Posisi awalnya Di trompet Tapi bassnya saya pindahin ya teman-teman Karena ada trompetnya ini Oke Bagaimana caranya Kita tekan record Ya Kita tekan record Tunggu Nah Oke Menu Still element Nah Di trompet ini Kita cari Yang tadi Kita pindahin ya Bass ini ya Langgamnya ya teman-teman ya Di user 1 ya Oke ini Nah Sudah Coba Langsung Kita Brait Kita simpen dulu Nanti Untuk Nomor 2 Variasi 2 Variasi 3 itu Pasti nanti di trompet ya Teman-teman bassnya ya Jadi nanti Cara untuk memindahkan Seperti ini ya Seperti contoh ini tadi Barusan ya teman-teman Ini contoh 1 aja Oke Kita Kembali Nah Coba Nah Ini posisinya Sudah bass Langgamnya Sudah ada ya Teman-teman ya Oke Sudah ya teman-teman ya Kita pelan-pelan Jangan di Skip ya teman-teman Biar tahu ya Oke Nah Sebelum lanjut Sebelum lanjut ya Teman-teman ya Silahkan Yang belum subscribe Atau Like Silahkan Subscribe Atau like Kalau ada Permasalahan Seputar keyboard ya Untuk Khususnya Untuk PA600 Silahkan berkomentar Di bawah video ini ya Teman-teman ya Oke Lanjut ya Nah Setelah ini Bassnya sudah ya Teman-teman ya Bassnya sudah Nah Ini ada Client ini User 1 Nomor 3 ya Posisinya Memang Kita harus Extra sabar ya Teman-teman ya Nah ini User 1 Tadi ya Ada clan Tulisan clan Coba kita Cari Oke Oke Nah ini Kita Tocokkan Coba kita Nah Ini ya Teman-teman ya Clan Oke Posisinya Clan ini Sudah Ada ya Sudah 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 Di Bawaan Keyboard Set Trias Set yang Untuk Dandut koplo Teman-teman ya Coba kita Pindahkan Kita cari lagi Yang Tidak Terpakai Oke Oke Nah ini Kita Oke Nah kita Langsung Timpa Teman-teman ya Itu tadi Tidak terpakai Voice nya Kita tunggu Oke Sudah Komplet Saya Satu-satu dulu ya Teman-teman ya Nanti Nanti Disetting langsung Semua Nah ini Di posisi ACC 2 Ya teman-teman ya Ini Ada Gendang Nah Gendang ini adalah Gendang dangdut Sample dangdut Ataupun koplo Yang Bukan dari Langgam ya Teman-teman Terpaksa Nanti kita Pindahkan Ini Kita copy Yang dari langgam Kita ngalahin ya Teman-teman Jangan sampai Ini ditimpah Nanti kita Semuanya nanti Berubah Oke Ingat ya teman-teman Jangan dipindah Kita yang Pindahin yang Barusan kita pindah Nanti voice nya Kita ngalahin ya Oke Nah ini Posisinya di user Satu Nomor satu Kita cari User satu Nomor satu Nah Sudah ya Teman-teman ya Contoh Dan Terima kasih telah menonton Dan silahkan teman-teman di cek ya semuanya ya Nah ini di intro 1 Kayaknya ada yang ganjil Nah ini ya teman-teman ya Ada yang ganjil nih Ini Tuh Karena tadi kayaknya belum Ini ya kita ya Belum nyimpen di intro ini ya teman-teman ya Oke kita Langsung aja Mixing lagi Oke kita tekan ya Oke teman ya Intro Nah ini volumenya silahkan diatur sendiri Nah ini ketemuan Ini di intro 1 Tapi posisinya Berbeda sama yang di variasi Karena tadi belum di Sip sama kita belum di mixing ya Teman-teman yang intro 1 Intro 2 Sama 3 Nanti kita coba di break kebut pun di ending Takutin Nanti Bassnya Seperti ini Oke kita cari Langsung bassnya ya teman-teman ya Bass langgamnya Tadi dimana itu Kita cari Nah ini Kita langsung aja tekan intro 2 Nah kita cari bassnya Bass langgam Nah ini Kita pilih lagi Coba kita tekan yang ini Nah ini posisinya Belum dipindah ya teman-teman Kita cari lagi Nomor 12 Nah ini juga ya Oke Yang click ya teman-teman ya Click belum Nomor 12 Ingat ya teman-teman ya 12 Nah kita samain Ini Tidak ada Coba kita cek Nah Oke Nah Untuk ending 2 Kita Pindah lagi Nomor 12 Bass Teman-teman ya Nah Ini juga ya Kita pindah lagi Ya Nah Nah Ini kita Pindah lagi ya Untuk ending ya teman-teman ya Ending 1 Bass langgam Nah Saya rasa sudah semua Nah Nah ingat ya teman-teman ya Ini ada Ini Coba saya Ini ya Auto fill barengan Nah Disini tertera Aktion Bass GM Kita pindah saja ya teman-teman ya Kita pindah ke bass kita sendiri Ini juga ya Tekan user Ini Ini juga Kita tekan ya Gini ya teman-teman ya Kita pilih 1 Kita pindah ke bass User Oke Ini sudah semua Kita tinggal simpen lagi Oke sudah Kita sambil santai ya teman-teman ya Kita santai Biar Paham benar Kita keluar Nah Coba kita Kita coba ya teman-teman ya Nah Kita coba ya Nah Nah andainya Kurang gedean Ataupun Apa ya teman-teman ya Ini tinggal di Setel aja dari sini Ininya Ininya Gendangnya ya teman-teman ya Saya cuma mencampauin caranya Untuk memasukkan Langgam ya teman-teman ya Oke Ini Saya rasa cukup Segini Nah Sekarang Proses kedua adalah Kita memasukkan Ini ya teman-teman ya Nah Ini Kita memasukkan Ini penting Ini juga Untuk proses kedua ini ya teman-teman ya Untuk proses kedua ini Lebih enak Karena Posisi Setnya ini Memang ada Dari awal Di dalamnya Keyboard ini ya teman-teman ya Berbeda sama set yang Kita Ini tadi Langgam itu Nah Yuk kita Ini Memasukkan bareng-bareng ya Caranya Oke Kita cari Set kita tadi ya teman-teman Set yang Ada di dalam Keyboard Jangan di set langgam Ini udah set Set asli Awal kita Pengen ini ya teman-teman ya Nah kita Kalau set langgam kan Tadi beda Nah ini Kita memasukkan set yang Sudah kita load Dari awal Mana ya Bentar Bentar Terlalu Banyak set ini teman-teman ya Jadi Nah Dua kemana ini Oke Nah ini Ini ya teman-teman ya Maksudnya ini set yang Baru ya 2019 Oke Kita Tinggal tekan sound Coba kita Ini dulu Steelnya Kita Pastiin ya teman-teman ya Nah Dia di User Deka Nomor 1 Oke User Deka Ini Coba Nah Bener ya teman-teman ya Kita load Ini Membutuhkan Lumayan Banyak Waktunya Oke Sudah ya teman-teman ya Coba kita cek Nah Sudah ya Sudah Nongol Nah Sekarang kita Load gendang Nah Gendang ini Sangat Besar ya teman-teman ya Mudah-mudahan bisa muat ya User 1 Nomor 13 Kita cari Gendangnya Tinggal kita load aja Mudah-mudahan muat Coba ini Nah ini ya Gendangnya ini ya Oke Kita load Nah Nah ini Alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya Gendangnya kita Proses Kita Masukkan Oke Coba kita coba Kita coba ya Oke teman-teman ya Nah Seandainya Terjadi Seperti ini ya teman-teman ya Ini Kita tadi kan Ngelotnya disini Nah tapi ini Posisinya Nggak tahunya di User 1 Nomor 13 ya teman-teman ya Kita Pindahkan saja Yang gendang ini Copy Nomor 13 Ya Ini Oke Kita All Nah Paham ya teman-teman ya Nah Sudah Oke Langsung Kita pergi ke Bassnya Bassnya ini User 1 Nomor 13 Kita cari Bassnya ya Namanya Apa tadi ya teman-teman ya Kita cari Pokoknya bassnya Nah ini Coba kita Oke Ini User 1 Ya User 1 Nomor 13 Oke Kita oke Ini bassnya ya teman-teman ya Karena penting Untuk bass langgamnya Jangan dicampur Tadi sudah ada Kita Load yang Penting-penting Ya teman-teman ya Biar Memorinya Muat Karena tau sendiri Kalau untuk P600 RAMnya Kecil ya teman-teman ya Nah Oke Sudah Untuk Grand Piano Kayaknya Bukan sample ya Teman-teman ya Untuk Rhythmnya Coba kita User 1 Nomor 13 Oke Kita Rhythm Ini Coba kita Cocokkan dulu 0 1 Update yang ini ya Teman-teman ya Nah Oke Oh iya Rhythmnya Sample ya teman-teman ya Kita Tunggu dulu Kita Nah Sudah Kita close Coba Nah Untuk Pianonya ya Teman-teman ya Pianonya itu Bukan sample Yang sample Rhythm Untuk Coba kita Cek Satu Satu Nah Dan untuk Koplonya Nah Dari awal Saya sudah Mengingatkan ya Teman-teman ya Nah Ini Yang Kita tadi Proses untuk Pemasukan langgam Lagu Jawa Nah Ini Terpakai Untuk Koplo ya Teman-teman Tuh Ya Makanya Kalau kita Ketimpah Apakah Hapus Aduh Nanti kita Malah repot Bisa Kita masukkan lagi Cuman kan Prosesnya Lebih lama lagi Teman-teman ya Kita Nanti pusing Malah Nah Oke Kita Cari Nah User 1 Nomor 1 Ya User 1 Nomor 1 Coba Kita cari Ini Ya Apa Namanya Tadi Nah Ini Ya Teman-teman Ya Nah Ini Oke Halo Halo Oke 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 teman Ya Kurang Ini Kurang Mixing Kurang Coba Nah Seandainya Ya Untuk Teman-teman Ya Seandainya Tadi Kan Teman-teman Tadi Mendengarkan Ada Piano Ya Nah Ini Otomatis Ini Dia Langsung Ke Nah Ini Teman-teman Ya Piano Marimba Ini Adalah Dia Tidak Tidak Ini Ya Teman-teman Ya Tidak Sample Bukan Sample Yang Sample Rhythm Rhythm Ya Teman-teman Ya Dan Untuk Mook Ini Bukan Sample Juga Ya Nah Tadi Kan Tidak Ketemu Ya Tidak Tidak Ketemu Kita Ini Tidak Ketemu Ya Nah Kita Kembali Lagi Ya Teman Ya Kita Tekan Ulang Otomatis Dia Akan Mengisi Ya Nah Itu ya Teman-teman Nah Dan Set ini Tadi Langsung Semuanya Ya Semuanya Sudah Jadi Teman-teman Tinggal Kita Pilih Pilih Yang Belum Jadi Voice Kalau Untuk Kendangnya Pasti Sudah Jadi Semua Teman-teman Ini Ya Coba Kita Yang Ini Coba Nah Ya Kan Teman-teman Alhamdulillah Sukses Dan Untuk Langgamnya Tadi Kita Menaruhnya Di User Satu Nah Ini Dia Pun Tidak Silahkan Berubah Ya Teman-teman Karena Sudah Kita Kunci Oke Dan Untuk Ini Pelok Dan Untuk Selendronya Silahkan Teman-teman Masukkan Kebawahnya Dan Gendangnya Usahakan Sama Ya Teman-teman Gendangnya Usahakan Sama Seperti Ini Nah Bass Sya Jangan Sampai Bass Sya Salah Ya Mungkin Kalau kita Taruh Silendron Disini Mungkin Nanti Sama Seperti Pelok Proses Mixing Karena Ada Yang Tidak Pas Dan Untuk Pelok Yang Bawaannya Dari Kipet Bukan Dari Kita Memindah Tadi Teman-teman Ini Ini Bawaannya Jadi Sudah Tidak Terpakai Silahkan Dihapus Bisa Sama Peloknya Tapi Kalau Untuk Lain-lainnya Seperti Ini Nah Pasti Dia Sudah Jadi Ya Teman-teman Oke Saya Rasa Prosesnya Sudah Cukup Seperti Ini Silahkan Teman-teman Berkreasi Sendiri Saya Sudah Mencontohkan Dan Ini Hampir Satu Jam Saya Vlog Ya Teman-teman Ya Saya Membuat Tutorial Ini Nah Dan Untuk Proses Gitar Nah Sekarang Yang Penting Untuk Overpom Ya Teman-teman Kalau String Sudah Nah Untuk Nah Kita Yang Penting Adalah Melodi Dan Suling Ya Teman-teman Kalau Untuk Piano Bisa Kita Set Sendiri Karena Melodi Dan Suling Itu Pakai Sample Oke Proses Selanjutnya Ketiga Adalah Memasukkan Memasukkan Sample Melodi Ini Teman-teman Oke Kita Tekan Mixer Track Ini Kita Matikan Kita Pilih Nah Dia Itu Ada Dimana Melodi Ini Teman-teman Dia Itu Ada Di User 2 Nomor 16 Ingat Ya Kita Cari User 2 Nomor 16 Melodi Kita Cari Nah Ini Ya Oke Coba Kita Cocokkan Ya Bener Kita Load Karena Penting Ya Teman-teman Suling Sama Melodi Itu Sample Kita Wajib Untuk Untuk Ini Untuk Masukannya Tapi Kalau Untuk Teman-teman Yang Bisa Perkreasi Bisa Dibuat Dari Factory Dari Bawaan Fabrik Gitarnya Sama Suling Ya Teman-teman Di Sebelum Sebelum Video Saya Ada Cara Untuk Membuat Suling Dari Bawaan Fabrik Serta Dari Keyboard Ya Teman-teman Dari Melodi Suling Melodi Ya Teman-teman Melodi Ada Juga Oke Oke Sudah Ya Teman-teman Kita Coba Sudah Komplet Ini Belum Yang Atas Oke Dan Proses Untuk Pemasukan Suling Sama Ya Teman-teman Kita Tekan Mixer Inget Ini Kita Pilih Suling Oke Suling User 2 Nomor 5 Ya Kita Cari Ya User 2 Ingat User 2 Suling Nah Ini Coba Kita Cocokkan Nomor 5 Bukan Oh Bukan Jangan Sampai Ini Ya Teman Ya Kita Kita Cari Suling Nah Ini Banyak Ini Coba Nomor 5 Tadi Ya Teman Ya Ini Kayanya Nomor 7 Oke Ini Yang Cocok Ya Teman Ya Langsung Kita Sudah Coba Kita Coba Oke Sudah Ya Teman Ya Oke Cukup Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Pemula Salam Satu Profesi Dan Bagi Yang Belum Berteman Silahkan Berteman Dengan Saya Ya Teman Teman Dan Untuk Diluar Profesi Kami Itu Maupun Profesi Apapun Olahraga Maupun Apapun Silahkan Bergabung Karena Di Dalam Channel Ini Ada Hiburan Serta Tutorial Khusus Untuk Teman Teman Di Luar Profesi Ada Hiburan Di Channel Kami Ini Silahkan Kunjungi Oke Semoga Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat